selamat datang kembali di channel bornnetrader di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan EISG dan juga samsam dari sektor finance karena besok hari perdagangan terakhir dan minggu terakhir di bulan November jadi saya akan analisa untuk samsam big bank dan langsung saja ke indeks indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,38% ke harga Rp7.218 dan transaksi sampai sektor video ini di Rp10.1 triliun tutupannya di Rp7.200 diturunin 18 poin hari ini yang menjadi sentimen EISG turun dalam itu juga adro ARB ya karena dipiden trap dan masih utang dipiden itu kalau dihitung dengan harga penutupan hari selasa itu dipidennya sekitar 36% jadi dia harus turun ya kemungkinan 36% atau bahkan lebih berarti kan masih ada utang 10-12% atau 15% besok nah itu tapi ini disclaimer mungkin juga nggak nyampe 10% dia bangun ya seperti itu langsung saja ke EISG technicalnya EISG tutupannya di harga terendahnya rawan nggak sih? rawan ya cuman ya sebenarnya kalau dia mau mau bentuk pola imported HL solder mestinya Rp7.200 ini nggak jebol kalaupun jebol besok tuh nggak dalam mungkin Rp7.170 ya ingat mungkin Rp7.170 atau Rp7.180 terus dia naik lagi pokoknya besok tuh kalau mau bagus langsung rebound atau candle-nya hammer tapi biar monthly-nya ini bisa tutupannya lebih bagus ini kan koreksinya cukup dalam nih 4,94% apalagi kalau besok koreksi bisa 5% dengan kondisi sekarang ya yang harusnya nggak sesegitu penurunannya ya gara-gara MSCI menurunkan bobot dari 2% ke 1,5% tapi harusnya sudah selesai karena EISG itu bahkan turun dari all time high-nya udah turun 8% selama 3 bulan jadi kalau memang mau bagus besok harus rebound nggak bisa lagi koreksi menurut saya loh ya kita lihat aja lah nanti respon market ya itu aja dulu untuk ESG lanjut sama pertama ada BBNI yang ditutup di harga Rp5.025 menguat 1,51% BBNI aduh ini dia mau nembak-nembak atas nih mau nembus Rp5.100 gagal terus nih apakah besok tembus Rp5.100 kalau tembus bagus kita lihat besok supportnya masih sama Rp4.700 ya pokoknya kalau besok dia tutup di atas Rp5.100 kita lihat time frame bulanan bagus coba volume-nya volume-nya biasanya pokoknya bagus kalau dia bisa tutup di atas Rp5.100 berarti ada potensi bulan Desember ada Windows Tracing mudah-mudahan ya kita lihat aja untuk BBNI boleh beli nggak sekarang boleh beli kalau dikasih koreksi besok gimana ya cicil-cicil aja lah pokoknya yang penting ya kalau Bapak Ibu punya nggak jebol Rp4.700 itu udah bagus lah untuk BBNI sideways di bawah nggak masalah tapi harusnya kalau memang mau ada Windows Tracing cepat dia nggak turun di bawah Rp4.900 sideways-nya di atas di area ini bukan di area yang besar nih tutup aja nih di area ini nih kan ya kemungkinan besar kalau besok tembus Rp5.100 itu sudah sinyal menarik karena dia mematahkan trenan downtrendnya ini ya itu aja untuk BBNI lanjut BMRI yang ditutup di area 6450 menguat 0,78% BMRI tunggu tembus 6550 siap-siap besok atau minggu depan tembus siap bangkit udah nggak ada cerita nggak bangkit dan ada potensi ya minggu ini dan minggu kemarin itu swing low-nya dan siap-siap bangkit mematahkan lagi trend line downtrendnya ini dan trend lagi akan menguji all time high-nya dan akan membentuk pola cup and handle seperti apa polanya itu mungkin Bapak Ibu yang baru belajar teknikal mau belajar nah ini ya kalau sama bottomnya berarti double bottom kalau dia setengahnya atau seberapa nih ya sepertiganya atau 3 per 4 itu bisa dikatakan cup and handle nah sebenarnya sinyal bagusnya itu kalau tembus 7.000 tapi kalau sudah bergerak di atas 5.500 itu sudah cukup bagus lah minggu ini dan minggu depan untuk BMRI itu aja lanjut BBRI yang ditutup di harga 4.330 terkoreksi 1.59% BBRI masih tertekan ya dia hari ini open gap don terus sempat mencoba naik nutup gap gagal dan koreksi tutup di harga terendahnya apakah ini sinyal downtrend belum pasti yang penting di atas 4.200 hot jempol itu kalau mau stop loss tapi kalau Bapak Ibu mau lebih panjang mainnya mungkin 3 bulan bukan mainnya ya nanti dibilang seperti judi atau apa ya Bapak Ibu mau hold sahamnya mungkin 1-3 bulan ke depan itu menarik di bawah 5.000 aja tuh menurut saya menarik untuk BBRI apalagi kalau Bapak Ibu punya di bawah 4.500 4.400 tinggal tunggu waktu sabar pasti bangkit pasti bangkit ada saatnya itu ya nanti kalau ISG bulis bisa paling kencang nih BBRI daripada Big Bang lainnya itu aja ya kita lihat untuk BBRI lanjut BBCA yang ditutup di harga 10.000 sama harga penutupan hari sebelumnya BBCA sama kumpulin dulu sebelum dia menembus 10.300 kalau dia nggak harus besok ya minggu depan maksimal kalau tembus 10.300 sudah siap-siap bangkit time frame bulanan bulanannya volume-nya kecil tuh ya kalau Bapak Ibu lihat tuh menurun dan kalau dia memang mau membentuknya dalbulis yang gelping berarti dari awal Desember itu sudah kembali ribbon ya kalau dia tembus 10.300 apalagi lewat yaudah siap-siap all time high di Desember mudah-mudahan kita lihat 10.300 tembus BBCA lanjut BBTN yang ditutup di harga 1290 terkoreksi 0,38 BBTN lagi setwis bisa beli nggak sih sebelum dia bangkit bisa pakai hija supportnya 1250 kalau Bapak Ibu mau lebih konfirmasi ya tunggu dia tembus 1320 mana pilihnya ya cocok kecocokan ya karena setiap strategi itu pasti ada plus minusnya seperti yang sering saya bilang beli di support ada minusnya ada plusnya juga beli buy on break out juga ada plus minusnya ya itu yang Bapak Ibu harus tes terus mana yang cocok mana yang sering ngasih Bapak Ibu profit ya itu yang digunakan seperti itu ya BBTN konfirmasinya minggu depan tembus 1330 siap-siap bangkit karena dia mematakan trend-down trendnya untuk BBTN ingat aja itu kalau memang ada windows tracing berarti minggu depan saham-saham big bank mulai menembus resisten lanjut BDMN yang ditutup terkoreksi tipis 0,39% BDMN lagi sideways beli aja dulu ya mumpung risknya kecil risknya gak nyampe berapa nih nih saya suruh beli waktu itu kalau mau di 2570 ya risknya berapa coba hitung 2,5% apalagi beli harga sekarang nih risknya gak nyampe tuh 2% aja udah pokoknya jebol 2500 2480 2470 buang aja gak usah nunggu bawah dead cat bond tapi kalau Bapak Ibu mau tarik sampai bawah saya sih konfirmasi tunggu jebol aja dah sekalian 2400 5% siap gak cut loss pokoknya kalau memang ada windows dressing awal desember gak ada cerita dia besok apalagi di senin selesai jebol 2500 ya bahkan besok tuh bisa aja langsung rebound kalau dia tembus 2580 2600 minggu depan siap-siap bangkit target minimal 2750 itu aja untuk BDMN lanjut Arto yang ditutup diaga 2670 menguat 1,3% Arto lagi berjuang untuk bertahan di atas 2600 dan dia itu sebenarnya di atas MA200 kalau memang akan ada windows dressing berarti besok harusnya mulai bangkit tembus 2750 siap-siap uptrend untuk Arto ya kita lihat 1-2 hari ke depan besok Jumat dan Senin kalau tembus 2750 sikat lanjut menarik target minimal 3200 bahkan bisa lebih bisa mudah-mudahan ya pokoknya kunci bulisnya itu 3200 tapi kita bisa mulai beli kalau harga sekarang kalau minat pokoknya jebol 2600 buang dulu mungkin 2,5-3% udah ya kembali lagi ini disclaimer untuk Arto lanjut BTPS yang ditutup diaga 920 menguat 0,54% BTPS sudah disupport ini udah 5 hari lebih dia sideway risknya kecil jebol 900 buang targetnya minimal berapa 1000 itu kalau bangkit besok atau Senin minggu depan 1000 minimal diarah BTPS itu aja lanjut NISP yang ditutup di harga 1340 terkoreksi 0,74% NISP masih sideways kalau mau beli beli dulu aja yang penting nggak jebol 1300 kalau dia nanti tembus 1400 nya udah siap-siap akan bangkit ya dan neckline nya ini kompirmasinya cup and handle nya terbentuk dan akan all time high ya jauh nggak masih jauh minimal 1600 1700 beli sekarang kalau mau beli sebelum Windows Dressing itu aja disclaimer diandalkan sekali kembali dan ini bukan perintah beli atau jual kembali ke masing-masing keputusan beli dan jual yang pastinya NISP supportnya 1300 jangan tutup di bawah itu lanjut BNGA yang ditutup di harga 1765 menguat 0,28% langsung saja ke tekniknya BNGA siap-siap bangkit pokoknya kalau ditembus 1800 nggak usah besok minggu depan bangkit udah siap bulis di Desember kita lihat aja nanti BNGA sum terakhir Breeze yang ditutup di harga 2910 terkoreksi 0,34% Breeze lagi berjuang mau menembus resistennya 3000 kalau tembus besok atau Senin siap bangkit target minimal 3200 nggak usah panjang lebar supportnya Bapak Ibu pakai aja 2800 support yang harus dijaganya bisa jadikan sebelum dia tembus nantinya dia sideways dulu tapi kalau mau bagus besok harus langsung rebound kalau mau bagus ya disclaimer analisa kembali itu aja untuk Breeze cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Bonneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan sub indo by broth3rmax